Pemirsa pada pemilu serentak 2024 mendatang, di Kabupaten Tanja Barat terdapat tiga kepala desa yang maju sebagai pacalek. Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Dinas PMD Tanjung Jepung Barat M. Nadsir. Berbagai tahapan pencalonan pacalek 2024 telah dikelar oleh KPU Tanja Barat. Seiring berjalan waktu, ternyata dari bakal calon legislatif atau pacalek. Ia mengajukan berkas dari berbagai parpol yang dipilih pacalek tersebut. Terdapat tiga kepala desa aktif yang maju sebagai pacalek. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas PMD M. Nadsir membenarkan bahwa sesuai data yang masuk di Dinas PMD, terdapat tiga kades mengajukan surat pengunduran diri sebagai kades. Sebab tiga kades tersebut ingin maju menjadi pacalek 2024 mendata. Ada pun tiga kepala desa yang maju sebagai pacalek, yakni kades pematang lumut, kades lubuk bernai, dan kades merlung. Hingga saat ini, tiga kades yang mengikuti pacalek tersebut surat pengunduran diri mereka telah diproses dan akan disposisi oleh Bupati Tanja Barat. Setelah itu nanti berkoordinasi dengan camat agar segera mengajukan nama PJS kades yang menggantikan tiga kades yang maju pacalek tersebut. Kami informasikan bahwa sampai hari ini sudah ada tiga calek yang menyatakan dan menyampaikan surat pengunduran diri ke Dinas PMD, tembusannya surat pengunduran diri disampaikan ke Bupati dan ditembuskan ke Dinas PMD Kabupaten Dini Rumah. Ada tiga kades tersebut, yaitu kades lubuk bernai, kades merlung, dan juga kades pematang lubuk. Setelah surat pengunduran diri di disposisi oleh Bupati, kami akan menurut di camat untuk menyampaikan rekomendasi, rekomendasi berkait dengan pejabat sementara desa tersebut. Sekarang semua dalam terhapkan proses pembuatan SK dan ada beberapa yang sudah ditelah hukum dan juga ada beberapa yang akan diproses lebih lanjut berkait dengan SK PJS. Sementara itu, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Tanja Barat Padlan Habibi mengatakan hingga saat ini pihak KPU belum dapat mengetahui ada beberapa kepala desa yang maju sebagai pacalek. Meski dari data Dinas PMD, terdapat tiga kades maju sebagai pacalek. Hingga saat ini pihaknya tengah melakukan tahapan verifikasi perbaikan berkas seluruh pacalek. Dan ini baru sekitar 50 persen verifikasi administrasi perbaikan berkas pacalek hingga akhir bulan Juli ini. Berkait budaya Tanja Jawa Barat itu berdasarkan silon. Jadi untuk saat ini tahapan yang kita jalani itu masih verifikasi administrasi perbaikan bakal calon untuk legislasi perbaikan di rumah. Jadi terkait dengan tiga itu kita masih menginventarisir. Maka masih ada beberapa pacalek yang latar belakangnya dari kepala desa. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.